Halo, good morning, selamat pagi, sahabat Javamas, salam full power Bersama saya Wahyu, RND Javamas, kembali lagi di konten Tani dan Tanya Konten Tani dan Tanya kali ini akan menjawab pertanyaan dari Bapak Akmaludin di Aceh Jadi pertanyaannya, saya ingin bertanya, apakah bioposfat bisa diaduk bersamaan dengan pupuk petroganik sebagai pupuk dasar untuk tanaman padisawah? Mohon pencerahannya, terima kasih, salam full power Oke, jawaban untuk Bapak Akmaludin di Aceh Jadi bioposfat diaduk bersamaan dengan petroganik untuk pupuk dasar padisawah? Jawabannya, bisa Pada dasarnya, ini adalah penggunaan pupuk organik yang dicampur atau diaduk bersamaan dengan bioposfat itu bisa Tapi saya sarankan untuk pupuk dasar organik ini sebaiknya menggunakan pupuk organik yang berasal dari kotoran kambing atau kotoran domba Baik itu yang dari pabrikan atau original atau langsung dari kotoran hewannya ya Karena pupuk organik paling baik, ini adalah yang terbuat dari kotoran kambing atau kotoran domba Berbeda dengan pupuk organik yang terbuat dari kotoran ayam Jadi, atau biasanya disebut dengan chicken manure Karena kotoran ayam ini bisa memicu pertumbuhan penyakit pada tanaman Pupuk organik memang sangat penting sebagai pembenah tanah atau sebagai penyeimbang unsur media tanam yang baik bagi tanaman Kebutuhan pupuk organik sebagai pembenah tanah untuk tanaman padisawah khususnya ini sebanyak 7-15 ton per hektare per tahun Sedangkan kebutuhan bioposfat untuk pupuk dasar pada tanaman padisawah ini sebanyak 300 kg per hektare Kalau untuk produk javamas yang pupuk organik ini namanya pupuknya itu zumas Pupuk organik ini terbuat dari kotoran kambing atau domba yang sudah diseterilkan dari hama dan penyakit Kemudian diberi mikroba yang baik yang dibutuhkan oleh tanaman Atau secara kata lainnya itu di fermentasi Oke, jadi kesimpulan pertanyaan dari Bapak Akmaludin di Aceh Tadi bioposfat diaduk bersamaan dengan petroganik untuk pupuk dasar padisawah Jawabannya bisa Tapi alangkah baiknya jika dikombinasikan dengan pupuk organik yang mengandung kotoran domba Atau zumas yang disini yang dari javamas sebagai pupuk untuk membenah tanah Oke, sekian konten Tani dan Tanya kali ini Jika sahabat javamas ingin bertanya seputar pertanian ataupun produk javamas Bisa langsung klik link di kolom deskripsi di bawah ini Jangan lupa saksikan konten Tani dan Tanya selanjutnya di channel youtube javamas agropos Semoga konten ini bermanfaat Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe